Kalau begitu Andre, ini penyanyi, Bisma juga penyanyi, Pak Her juga bisa nyanyi, dan Riko juga pemain sepak bola Oke Tapi bisa nyanyi, tapi bisa nyanyi Bagaimana kalau kita bermain games, sambung lirik Nah, yang terakhir siapa? Yang terakhir kamu Riko Pak Her yang pertama, lagu yang pertama Lagu sunat Nyambung kesana, harus ujungnya Ini gak ada siapa, Mang Saswi gitu gak? Gak ada Karena kamu duduknya paling akhir Gak ada, lu geser disini deh, geser disini Nah, saya disini Pak, jadi Pak Her lu Gitu Oh, Riko Saya juga terakhir Gak, gak apa-apa Ini gue kasih tau, yang udah-udah kalau sebelumnya dia, ya nikmatin aja lah Eh, belum tentu, manusia itu ada kelemahan, gak semuanya beruntung, gak semuanya ini Kita mulai Siapa tau? Siap Pak Her? Ya Bebas lagunya apa yang apa, Pak Her? Bang lagi, sorban, Pak Lid 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 Lid, susah Lid Yang lanjutnya lagi ada gak? Gak ada Tawar, tawar Tawar ya Ayo Bebas ya Tambah lagi, satu lagi Iya, boleh Pak Lidna kaciman diri Riri Riri Ri, 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 riang gembira Yang gembira Bagus Lurus? Tawar itu? Tawar itu Riri yang gembira Ra, 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 ra Ratunya Ratu Elisabeth Bat, bat, bat pingpong Bat pingpong, bola pingpong Ambrrrr, hak kok Kok, 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 kok Ambrrrr, hak kok Kok, kok, ayam berkokkok Kok, ayam berkokkok Mana lagi kok Bulu Kok, ayam berkokkok Tiap pagi di rumah saya Yah, dari sini ke sini ya Ya ampun Ya ampun Aku punya Pak Her selanjutnya diri ya Penyakit Bersin-bersin Ci 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 keripiknya Dikenal sampai Nusantara Pedas Brr Brr Aku dingin Karena Hujanan Dan juga AC Aku Cakut Sekalip Lihat Kebun Terima kasih Tidak Terima kasih Tidak Akan 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 Tolong Akan Menjanjuk baju orang Setangga Anu Tertau lagi Gimana sih Lilian Aku jadi Bingung Kupami bingung Mah Tanyakan ku maros Wekawar Di Dipantok Popo 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 Di karacat di ngang batuk laun-laun Jadi lepok ayat cacat Di ngang utuk laun-laun Gilepok Popo 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 5 4 3 2 1 Cacat Hulala Hulala Lu mau yang mana hulala apa Wah Lu kan tipu lu Jadi hulu lu jadi hulala lu Ya ini kita masih bicara soal tips Mengatasi kemacetan Tadi sebelumnya kita adalah bicara Bagaimana mengatasi ketika macet Nah seandainya sekarang jalanan sudah lancar Mobil sudah kembali jalan Apa tipsnya? Yang pertama carilah jalanan yang macet lagi Supaya anda bisa memberikan tips lagi yang tadi Lu mau yang macet apa mau yang ini masih macet Ini udah jalan le kita nyala Tapi kan macet lagi Oh iya oke Yang pertama jangan menyalahkan siapapun ketika macet itu terjadi Yang pertama kita harus lidiki adalah Mungkin aja ada si komo lewat Bisa Karena macet lagi macet Si koplak lewat Tapi kan dia koplak Nah itu ya Jadi kalo di dalam Itu lagi macet lagi nih misalnya nih Usahakan anda beli makanan ringan Dan anda harus dikira dulu Seringat apa itu makanan Tapi kalo macetnya di tol harus nyari dimana Kan dipersiapkan Makanya sebelumnya dipersiapkan Kalo udah tau ini daerah macet dipersiapkan Makanan ringan itu Jangan langsung anda makan Anda ambil dulu Terus anda liatin Ringan gak ya? Ya itu terus tanya Kamu makanan ringan? Iya Mau kan Eh Masa macet Becar mau belum? Makanan ringan Ya 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 Atau Ya bagi anda yang Mempunyai mobil dengan perseneling manual Itu kan ada persenelingnya kan? Nah Lamurin coklat Ah gitu Lamurin coklat Terus jilat-jilat Iya Itu mengisi kekosongan Tapi yang paling benar sih musik lah Musik Bawa makanan kecil bener juga Dan siapkan nih mobil itu bantal kecil Nah kalo memang terjadi macet Setelah anda bisa senderan rileks Itu Bila perlu kasur siapin disitu Tidongkar joknya Anda bisa tipur disana Iya Bantalnya ada Terus bawa boneka-boneka bagong Untuk yang anda suka Jadi anda bisa tiduran Satu lagi Satu lagi kalo macet yang bener-bener tidak bisa jalan Ini bener banget ini Mesinnya matikan Ah Irit bensin Irit bensin Lalu kemudian supaya tidak terjadi kelembapan dalam kabin Betul Karena kan pengap gitu Jadi matikan mesin Buka kasur jendera Itu akan lebih santai Jangan kayak temen saya Ketika macet Dia malah matiin temennya Jangan Matiin Matiin mesin Kira-kira Yang jelas anda semuanya pasti sudah tahu ya Iya Apa yang akan anda lakukan Kesabaran Keikhlasan Dan ketawakalan Itu yang paling penting Lalu kemudian Apa namanya Resapi Hiburlah diri anda sendiri Hibur Dengan nonton Youtube ke Atau berikan handphone Dengerin musik Apapun lakukan Ya itu ya Oke Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih atas perhatian anda Walaupun kita tidak menjelaskannya Tapi anda tetap tenang mendengarkan kita Betul Dan masih ada lagi tips berikutnya Masih ada Masih ada Oh masih ada Saat lagi Ya Terima kasih